Pemirsa Kairul Suhairi resmi menjabat Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi usai dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji oleh Gubernur Jambil Haris. Dengan telah definitifnya jabatan birut bank Jambi, Gubernur Al-Haris berharap agar dapat bekerja lebih maksimal sehingga memberikan kontribusi perbaikan ekonomi bagi masyarakat Jambi. Gubernur Jambil Haris resmi melantik Kairul Suhairi menjadi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Jambi atau Bank Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 7 Maret 2024 pagi. Pelantikan Direktur Utama BPD Jambi ini dihadiri para bupati dan wali kota selaku pemenang saham, komisaris, serta jajaran Bank Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa Bank Jambi sebagai satu-satunya bank milik daerah Jambi yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat bumi sepucuk Jambi 9 Lura. Al-Haris juga berharap dengan dilantiknya Direktur Utama BPD Jambi yang baru, Bank Jambi semakin solid dan dapat terus berkembang ke depannya. Di hari ini saya sudah melantik Direktur Utama Bank Jambi yang baru, di mana memang akhir masa jabatan daripada dilut yang lama di bulan Maret ini. Jadi karena itu tentu Bank Jambi membutuhkan Direktur Utama yang definitif tentunya agar bisa bekerja lebih maksimal lagi ke depannya. Kita berharap sebagai Bank Daerah Jambi, tentu kita berharap Bank Jambi akan berkontribusi ke daerah ini. Ikut mewarnai daripada perbaikan ekonomi di Jambi ini. Nah itu kita harapkan. Dengan kur, dengan bermacam-macam kredit yang diberikan kepada masyarakat, jelas ini bisa membantu masyarakat. Yang kedua, kita berharap juga Bank Jambi ke depan lebih solid lagi ke depannya. Karena ukuran daripada keberhasilan sebuah perusahaan, sebuah perbankan, apa pun namanya lembaga, apapun, diawali dengan soliditas tim kerja, tim work yang bagus tentunya. Sementara itu, Kairul Suhairi. Usai ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah, BPD Jambi menargetkan. Ada beberapa pekerjaan besar yang harus ia dan jajaran selesaikan, antara lain pembangunan dua gedung di tahun 2024 ini. Selain pembangunan gedung tersebut, dikatakan Kairul Suhairi. Pihaknya juga akan melakukan kerjasama dalam bentuk kelompok usaha Bank KUB. Ya insya Allah nanti kan kita ada beberapa pekerjaan besar yang harus kita selesaikan, antara lain insya Allah nanti 2024 kita akan ada pembangunan dua, tiga gedung. Tapi insya Allah di 2024 ini dua gedung dulu, kantor cabang utama yang di depan Malikya, kemudian satu lagi yang kantor cabang barang bunga. Nah kemudian yang lain-lain, saya pikir kita pemenuhan modal inti 2024 ini, sampai tiga triliun, kita sudah bekerjasama dengan kebanggaan berbanten. Nah insya Allah nanti kita akan melakukan kerjasama dalam bentuk KUBI, jadi kelompok usaha bank. Nah insya Allah akan membantu kita sebagai bridging sampai nanti pembangunan sampai siting itu mampu untuk menunggu sampai dengan tiga triliun. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rancangkan.